selamat menikmati mesinnya semuanya di dalamnya pakai mobil nah sekarang kita mau lihat halo Om Hans kenapa Om Andre? baik sehat ya? sehat? sorry baru ke sini soalnya biasa lah artis dong, artis papan penggilesan kan? bukan sultan, ini baru mengaku dirinya bukan sultan iya dong, kan Om Andre sultan ya kalau kita sama-sama sultan nggak enak kan jadi hari ini hari ini rencana kita akan ada kalau kita mau bangun suatu rumah itu ada peletakan batu pertama betul karena ini kita mau buat sebuah proyek yang luar biasa kita akan mengadakan semacam simbolis yaitu merusak mobil merusak mobil mobil kita rusakin kita potong-potong nanti udah gitu itu kita bikin lagi bikin lagi dengan yang baru dengan yang bagus seperti apa prosesi pemotongannya kita lihat jadi mobilnya tuh udah dapet ya Om Hans ya udah ada? kan kita memang rencananya mau kita konversi bodi jadi Fiat 500 bodi luarnya looknya Fiat 500 tapi dalamnya di dalamnya kita menggunakan ada lah mobil nanti di datanya langsung mobilnya udah dapet nih om, kita kenalin Om dari Oto Verso ganteng juga katanya mau minta diajar oh, nanti masuk ke tema produksi kita lihat dulu nih, mana dia di sebelah sini Om tulisannya Om mobil artis mobil artis udah ditulisin sama Om Hans mobil artis ini basicnya ini ini nanti yang akan kita hancurkan nanti yang akan kita hancurkan ini 2015 Om tahun 2015? saya kasih mobil baru 2015 manual memang permintaan gue Fiat 500 nya manual iya jadi ini sekarang utuh kondisinya nanti setelah ini juga kita bisa lihat surat-suratnya semua karena mobil ini kita beli secara utuh lengkap surat-surat bahkan pajak itu juga hidup pajak hidup ya? jadi aman jadi aman semuanya jadi tidak ada dusta diantara kita tidak ada dusta diantara kita iya jadi nanti rencananya ini akan kita trondolin trondolin semua yang diambil cuma yang diambil hanya bagian mesin mesin wheelbase sasis ya, platform udah gitu sama bagian-bagian kabel-kabelnya aja kabel-kabelnya interior semua kita akan sesuaikan dengan Fiat 500 bayangin kita beli mobil ini yang diambil cuma mesin sama sasis dan beberapa perkabelan perkabelannya semua paham buang ini kan tampak bagian luarnya nih Om kita mau lihat kondisi di dalamnya sepertinya siap siap Evin yuk Evin standar aja sih ini kondisinya standar aja tapi yang penting mesinnya sehat masinnya sehat ini oke semua interior masih oke tapi interior juga nanti gak dipakai ya gak dipakai gak dipakai semuanya dipotong semua betul, baik kalau gitu tapi Kevin ini interiornya bisa buat meja belajar lu di rumah jadi kursinya kursinya boleh bisa buat main komputer bisa, bisa bener juga terus di rumah punya ruangan buat nonton TV ada, iya bisa pakai kursi kursinya betul, kita bisa pakai bannya bisa dibawa pulang Om bannya bisa dibawa pulang buat Kenji main glining-glininya di depan Om udah botak ya ini sebenernya bukan botak Om ini mobil buat cast drift buat balap mobil slik ini ini bannya ini baran mahal Om baran mahal ya nah ini Kevin ini bisa pakai buat dandan buat ngaca ya daripada Mbak Zir kan buat makeup satu-satu ya gue satu disana terus ya oke boleh buat makeup ini juga bisa dipakai wiper ya bisa diambil iya 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 buat ngelap kaca di rumah bisa jendela jendela nah ini masih gini juga nyala ya mobilnya nyala kan kita bawa kesini setiri langsung kita langsung tuh wih kondisinya masih rapi terima kasih semua itu semua iya 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 paki aja ada iya 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 2015 ya 2015 berarti masih termasuk baru nih tahun masih termasuk baru soalnya yang terakhir yang kemarin om yang waktu kita bikin mini itu 2012-2013 makanya kemarin itu saya cari yang lebih mudahan lagi lah biar ya lebih gak gak ribet lah ya lebih sehat gitu jadi memang mobil artis ini akan kita ee ubah menjadi mobil nyala top chair nyala lampu-lampu juga semua nyala di kondisi mobil di kondisi mobil itu di kondisi mobil yang gak karuan mobilnya hidup juga sehat ya sehat dokumen-dokumen juga ada di dalem lengkap semua dingin banget kalau gak dingin nanti ya kita tambahin ini loh blower blower kipas kak kipas itu kalau gak ya ini kipas kaca ini kita pindahin ke dalem aja bener buat kipas buat kipas yaudah semua oke ee mesin oke kelistrikan oke surat-surat oke surat-surat oke nanti kita kita setelah ini beres nanti kita lihat surat-suratnya di dalem yaudah udah ada di kantor semua kita siapkan berarti kita langsung saja prosesi prosesi potong pemotongan iya nanti ya terserah om yang mau berdoa dulu siapa gitu iya iya biar supaya diterima iya iya oke 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 kita motong kambing ya ya sama aja om ini kan orang bikin capek-capek om kita potongin iya iya bener kita doain semoga bukan dirusak iya tapi dibikin jadi lebih bagus lagi disebutnya bilang apa dibangun ulang itu apa di reinkarnasi reinkarnasi iya reinkarnasi dan ini menjadi salah satu gini lho acuan untuk semua modifikator yang ada di Indonesia kreativitas kreativitasnya sebenernya gini lho kita membuat seperti ini itu bukan merusak barang yang ada tapi membuat bahwa ya satu kepuasan untuk customer kita juga contohnya seperti om Andrea lah jadi puas kita nggak ada kekhawatiran jadi nggak kita nggak ada niatan apa-apa di luar daripada ini kita mulai simbolis aja nih siap ini kita udah siapin om untuk ya ini sorry om ini ada safety glove juga buat om kayak kacamata sama ini ada safety glove nya juga om oke iya maksudnya biar aman ya iya biar aman terutama itu takutnya kan kita kena kaca atau segala ini bagus ini ini SOP nya iya nggak apa-apa oke siap-siap nah silahkan om BD om om mau cat-cat juga boleh disini ada warnanya ini ada palu juga om oke oke ini tapi jangan mesinnya yang dihantem ya jangan mesin ya nanti kalau kita bisa beli mesin lagi mesin lagi tadinya sih pengennya pakenya mesin tik gitu mesin jahit kenapa? pengen pakai mesin tik kalau mesin tik jalannya gini dong atau mesin jahit gini ini udah dipakai ya semua ini siap kita nah ini ini oh iya glove V juga buat safety iya silahkan om mau yang gede mau yang kecil om kecil aja ya asik silahkan bro kalau palu Thor nggak ada palu Thor nah ini ada palunya mau gantian om satu lagi dong palunya iya kurang satu lagi wah ini aneh banget nih aduh ini seru banget ini menghancurkan tapi untuk bagus ini untuk membuat yang lebih baik tapi om saya harus butuh perwakilan juga om siapa? ini langsung saya datangkan dari Duta Besar di Bintaro di Bintaro untuk hancurin mobil ini siap om boleh om boleh om Thor siapa? mobil hancurin asik langsung mana alat bro mau pakai mana nih? pakai ini aja nggak apa-apa saya cari lagi satu lagi oke siap Thor lu masih pakai kacamata soalnya nih pakai dulu nih nggak usah itu pakai aja dia masih pakai kaca nako oh madu hahaha itu nggak keliatan dong aja buat kelas emang sengaja kita bikinnya nggak keliatan oh ya nggak keliatan oke oke om gimana nih om silahkan bebas silahkan bebas atau om saya mulai dulu om Hans mulai dulu deh aduh nggak pecah lu kuat banget sih oke ya ini yang kedua ya kuat om wah gila hebat banget ya bagus ya mobil mobil artis om mobil artis kuat banget nah bang tono sikat ya yang mana terserah lu terserah lu ya ton pakai kacamata ton salah salah waduh udah cukur sekali aja udah cukur aja sekali aja rasu banget lo biasa tawuran lo dulu ya heee nah gue ini aja deh hati-hati om Andre hati-hati ini aja deh membel nih membel ini aja deh kaca aja apa aja om Andre ini aja deh ini aja deh enggak lah om enggak dipake om enggak dipake om enggak dipake om mau pakai kepala yang gede Terus pakai ini om boleh biar aku gua serem sendiri kena jaganya om berat berat tapi kuat om kuat om kuat makanya enggak kuat ini lagi deh ini lagi deh ada di atas aja deh oh ini nih nah itu tapi penyok sih kuat penjata di mobil ya aduh kaca 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 hati-hati ya hup kuat kaca 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 bro kevin hati-hati quat kuat 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 juga buat dia ada.. kayak ada kaca filmnya pelindungnya gitu ya kaki samping kita coba ya oke here i go what's it? kuat wih, what's in? kuat loh ha? kuat loh kaki hebat nih kaca belakang masih mau Ton? kuat ini gak ada gak berani katanya gak berani yaudah berarti secara simbolnya sudah ya syarat aja ini ya memang ternyata mobil ini kuat, luar biasa ya bodinya kaleng aduh nanti diobatin om siap, siap ini bodinya bodi kaleng tapi ternyata kuat emang oke teknologinya ya yaudah kalau gitu secara persyaratannya sudah ya nanti tinggal ini selanjutnya akan dilakukan proyeknya ya proyek ya ini proyek ini makan waktu sekitar 3-4 bulan ya jadi nanti setiap progressnya kita akan review semuanya review semuanya ya jadi step by step semuanya nanti akan di review dari pemotongan sasis segala macem semua kita akan ada update oke pokoknya gua silahkan semua sama cornerstone body works, chest body works, bukan sultan karena kita mau lihat dulu dokumennya siap langsung ke kantor aja full paper semua itu full paper ternyata ribet juga ya teknisnya harus ngancur-ngancurin kayak begitu gua bayangin ternyata memang di bengkel-bengkel itu kerjanya ternyata effortnya tinggi ya belum lagi pemintaan pelanggan yang pengen cepet-cepet mobilnya diberesin kan Om Hans udah nah siap om siap ini om Andre ini apa namanya BPKB nya jadi menyatakan bahwa mobil tersebut resmi ya ini BPKB nya asli om 2015 oke manual semuanya lengkap dan ini maaf juga om ini ada fakturnya ada fakturnya lengkap semua ini BPKB nya juga jadi kita di saat membangun mobil tersebut juga kita nggak asal-asalan ya kita dilengkapin dokumen yang sah jadi tidak ada pelanggaran apa-apa yang kita lakukan dalam hal ini ini juga resmi semua pengecekan ke polisiannya sama bahkan maaf ini ada STN kayaknya lengkap semuanya lengkap semuanya om jadi ini saya serahkan wih saya serahkan ke om Andre untuk semuanya siap silahkan om tinggal bawa terima kasih nah ini tinggal kita tunggu progres selanjutnya iya mobil ini langsung akan dikerjakan sama om Hans dan tim siap nanti setiap update nya akan direportkan apa ya setiap ada update pengerjaan dari step 1 ke step 2 dan berikut-berikutnya nanti kita akan update aja om diatur aja sebagaimana baiknya jadi nanti setiap update pengerjaan nya akan kita update kan di youtube channel kami om oke bukan Sultan bukan Sultan langsung aja di subscribe bisa lihat nanti progresnya seperti apa ya siap bisa subscribe comment sama like di youtube dan ini sedikit serah terima secara simbolis untuk BPKB dan mobilnya ke om Andre iya jadi per hari ini semuanya milik om Andre cuma CS Body Works yang ada di kedoya yang akan mengerjakannya semua siap saya percayakan sama CS Body Works saya yakin lah keren banget pasti hasilnya siap udah gak sabar kan pengen lihat kayak gimana jangankan situ saya juga udah gak sabar kayak gimana ntar hasilnya ya hahaha pokoknya hasilnya yang pasti bakal keren kurang lebih berapa bulan om? kita memakan waktu antara 3-4 bulan 3-4 bulan 3-4 bulan waktu kerja tapi per besok juga kita udah mulai progress nya siap jadi setiap progress nya nanti akan kita lakukan akan kita update di youtube kami dan juga di youtube nya tolani tv tolani tv oke kalau gitu thank you om Hans kita sudah selesai hari ini dan sekarang gue mau cabut dulu tapi selanjutnya update-update berikutnya nanti kita akan langsung siap pasti om kasih tau ya thank you semuanya terima kasih om Hans sudah terima aman saksikan terus pokoknya konten ini di taulani tv dan tentu saja di bukan sultan by CS Body Works Kedoya ok baik bye dash Bye, bye.